Bunga Melati yang baik hati Di taman sebuah kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga-bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga lainnya. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih, harum semerbak, dipenuhi taman ini. Hmm, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di fas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata romomu harum mengundang para kumbang datang tanpa dirimu. Taman ini akan sepi dari kumbang. Maafkan aku melati. Aku juga mau minta maaf selama ini. Aku iri padamu. Ternyata baladanmu sangat bermakna saat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada perasaan keburuk. Begitulah cerita bunga melati yang baik hati.